Bisa tanya uangnya? Ya gara Corona nih jadi gak bisa keluar nih dari rumahnya ngobrol-ngobrol lah. Jadi dulu temen saya, temen satu kantor dulu sih. Jadi dia punya pabrik, daerah tangkran ceritanya. Nah si karyawannya itu cewek, ceritanya kesurupan. Ada orang, maksudnya salah satu karyawan itu ngomongnya ada yang bisa. Ceritanya, didoain gak itu? Gak sembuh, kasih air gak sembuh. Terus ngapangnya dia video call saya kan. Dia video call saya, jadi si cewek ini pada saat disurting di video call itu, matanya tuh ke atas begini, cuman dia kayak senyum-senyum, kadang marah-marah. Pergi kalian pergi, kayak gitu udah gak karu-karuan yang ngomongnya. Nah sama si yang ada orang laki megang palam itu dia sambil doa, baca kursi segala macam, gak keluar-keluar. Sampai dibacain ke air, terus disiramin ke mukanya gak keluar juga. Nah, jadi yang salah apanya? Yang ngedoanya apa? Apa si anak ini kura-kura atau gimana? Jadi kalau misalnya ayat kursi itu juga? Misalkan dia, ya tergantung, kalau baca ayat kursi kan semua juga bisa kan, anak-anak kecil. Cuman ayat kursi yang benar-benar ada isinya kan gak semua orang punya. Ayat kursi ada isinya? Ya artinya dia mengamalkan atau dia udah membeli dengan cara kuasa. Itu kan ayat itu bisa tajam karena kita puasakan atau ritualkan. Jadi kalau misalkan dia kesulupan, diobatin gak bisa, biasanya yang udah-udah sih ilmunya dari yang ngobatin ini, masih lebih rendah daripada yang nyurupin. Daripada jinnya ini. Kalau misalkan dia gak berilmu, kalau dia gak berilmu gak akan bisa. Kalau misalkan dia yang berilmu gitu gak usah pakai at kursi, baca bismillah, bikin yang air aja sembuh. Kadang-kadang dia datang aja, cuman dilihat gitu aja, dia keluar langsung. Gitu, kalau dia berilmu, eda. Jadi semua orang itu bisa ngaji, belum tentu. Apa yang dia baca itu bisa tajam, gak semua orang. Nah, saya terusin lagi nih ceritanya. Jadi setelah itu, itu kan video call-nya on terus tuh. Gak lama kemudian, dipanggil lah ceritanya Ustaz setempat. Ustaz, Ustaz biasa, yang suka ingin sholat di masjid, sekitaran situ, warga situ, Ustaz. Nah, si Ustaz itu begitu datang, dia bacain doa di air, terus habis itu diminum sama anak yang keseluruhan itu, suruh minumin gitu. Terus langsung lemes gitu, blek. Jadi artinya keluar tuh. Tapi beda Ustaznya? Beda orang, sama orang yang pertama beda. Nah, ada Ustaz datang ke Ustaz setempat situ. Yang kedua itu berarti dia memang udah sering mengamalkan ayat itu. Sering mengamalkan apa yang dia pakai misalkan. Aku gak tau ya itu. Ayat pursi, apa yang misalkan dari al-fatihah, itu bisa. Tapi kalau dia gak bisa mengamalkan, artinya gak pernah mengamalkan, cuma sesekali aja baca gak akan lepan. Berarti Ustaz itu dia sering, apa namanya, sering mengamalkan. Nah, terus yang jadi pertanyaan saya lagi nih, kenapa itu maksudnya, ya itu anak bisa kesurupan ya itu, kalau memang dia punya, kalau kata orang getau itu igar-renggang ya, seperti itu, atau memang semua orang bisa kesurupan, atau hanya punya igar-renggang doang yang bisa kesurupan, itu gimana sih? Ya kalau intinya orang kesurupan itu, yang pertama dia ada masalah ataupun depresi, yang keduanya itu dia kosong pikirannya, yang ketiganya keimanannya biasanya gak ada. Kalau misalkan dia dalam arti keimanannya gak kuat, artinya dia gak punya keimanan yang tergung, yang kuat gitu. Dia bengong sebentaran ada masalah kesurupan. Jadi gak harus igar-renggang, kalau igar-renggang itu dia orang-orang yang bisa melihat gaib. Kalau misalkan dia igar-renggang, dia lebih condong ke orang-orang yang lebih pekat dengan hal-gai, dia bisa lihat setan, pimpin anak itu igar-renggang. Cuman kalau kesurupan, mau igarnya renggang mau enggak, dia bisa aja kesurupan, kalau dia memang gak punya fondasi keimanan yang kuat. Berarti artinya semua orang bisa kesurupan? Bisa, dia aja bisa. Bisa yang kesurupan. Kita memang keselak. Keselak igar-igar itu ya? Nah, terus apa namanya? Kalau ngomong igar-renggang, berarti si igar-renggang pun bisa kesurupan. Bisa. Gak harus dia igar-renggang, kalau igar-renggang ini kan dia bisa melihat gaib. Jadi kayak orang-orang indigo ini biasanya igar-renggang. Cara, kalau enggak. Itu sebetulnya cuma istilah, atau memang kalau di ronson itu igar-renggang-renggang? Itu gimana sih? Istilah. Memang ada juga igarnya ini ganjil. Biasanya... Kalau di ronson itu kan igar-renggang? Nah, memang ganjil. Oh gitu. Dia ganjil. Misalkan di sini 9, di sini 8. Ini artinya bisa lebih kurang 1 atau lebih 1. Oh ada yang betul? Itu dibilang igar-igar jarang. Iga jarang. Iga renggang. Akhirnya igarnya renggang-renggang. Enggak. Biasanya dia ganjil. Antara kanan dan kiri enggak sama. Cacap dong. Ya bisa. Dia enggak tahu dah kalau istilah kayak gitu. Pokoknya igarnya itu biasanya harusnya 1, 2, terapnya itu dia yang ketiga atau keempat biasanya agak double. Agak jarak itu dekat. Jadi bila bisa dikatakan igar-enggang lah. Enggak jarang. Nah, terus saya pernah nonton ya. Di TV-TV atau di YouTube channel ada beberapa gitu. Jadi dia mengatasi atau si orang yang punya satu kelebihan kata kan paranormal gitu ya. Itu seolah-olah dia memasukkan satu makhluk ke dalam tubuh si kalau bahasa konten di channel itu mediasi ya, mediator ini. Nah, mediumisasi. Nah, mediumisasi itu apa masuk dalam kategori kesurupan? Beda. Kalau mediumisasi ini dia hanya nempel. Dalam arti nempel orang yang dia mediumisasi itu biasanya dia masih ada titik sadar. Walaupun hanya beberapa persen. Tapi kalau kesurupan dia benar-benar ditumpuk, dituasain. Kalau kita mau media mediumisasi atau mediatorin orang itu kan dia harus dimasukin cuma enggak full gitu. Enggak full, benar-benar dia enggak sadar. Terus apa namanya ya kalau dengan kesurupan beda. Kalau kesurupan itu ditumpuk, benar-benar ditumpuk full gitu. Tapi kalau ngomong sadar, kalau misalkan di mediumisasi gitu ya, berarti orang yang di mediumisasi itu katanya namanya mediator gitu ya. Nah, si mediator ini tadi bisa mau bilang dalam kondisi sadar. Ya kan? Nah, kenapa kalau memang dia sadar saya sempat lihat tuh di TV atau di YouTube gitu ya. Dia kayak macan tuh. Kalau enggak, dia masuk monyet dia sampai naik-naik pohon. Kan dia sadar gitu. Ngapain dia mau sampai makan-makan tanah gitu kan. Ngapain gitu. Karena dia sadar kok. Lihatnya di mana? Ya di TV. Kalau enggak di channel YouTube gitu. Nah, kadang-kadang dia suka ada gimmicknya. Nah, artinya enggak-enggak full kayak gitu. Jadi kata-kata yang suka ada gimmick ya bikin. Kalau ngomong gimmick ya, saya pernah lihat di salah satu channel itu memang dia masukin monyet gitu ya. Si mediatornya dia masukin monyet. Entah itu monyet kerasaktir atau apa, saya enggak ngerti. Itu naik pohon itu enggak kayak orang normal naik. Jadi memang seolah-olah kayak monyet naik tuh kan cepat banget tuh. Artinya ya enggak masuk akal lah buat saya gitu ya. Kalau memang dia sadar terus dia bisa naik begitu, bohong kalau itu gimmick. Kayaknya sih itu kan. Ya, makanya tadi bilang mediumisasi ini beda dengan kesurupan. Kalau kesurupan ya biasanya masuk dengan sendirinya. Tapi kalau mediumisasi itu, kita undang. Kita undang, kita panggil, dan itu masih ada titik dia sadar. Walaupun cuma sekitar 5 atau 10 persen ada titik sadar. Karena apa ya, saya sendiri pun kalau untuk mediatorin orang ataupun mediumisasi, kalau saya sendiri pun enggak ada titik sadar cuma 5 persen atau 10, enggak bakal bisa keluarin sendiri. Oh gitu. Jadi kalau dia orang kesurupan, kalau dia itu sadar, dia bisa keluarin sendiri harusnya. Tapi biasanya dia enggak akan bisa ngeluarin. Kalau orang kesurupan sadar, emang ada orang kesurupan sadar? Makanya orang kesurupan itu kan dibilang agak sadar. Kalau mediumisasi, walaupun dia itu coba ngundang ataupun kehadiran gaib, dia bisa ngeluarin sendiri. Kalau masih ada titik sadar, walaupun cuma dikit. Berarti artinya kalau misalkan katakan dia yang masuk macan gitu atau sampai dia makan-makan tanah, harusnya bisa dikontrol enggak sampai makan tanah dong, tapi kan kecil. Kayak kita misalkan kena gini loh, kayak kita kena tidur, kena arep-arep. Sadar enggak kita dalam tidur kena arep-arep gitu? Saya enggak bisa gerak apa segala macem. Ketindihan lah. Kita enggak sadar kan? Kita sadar kan? Tapi enggak bisa menguasain ya. Sama seperti orang-orang yang jadi mediumisasi. Nanti ada titiknya di saat berapa menit ataupun berapa udah selesai, ya kita bisa gerak sendiri gitu. Kalau kesurupan enggak bisa, dia total gerak ditumpuk. Kalau misalkan dia yang mediumisasi kita sengaja masukin, dia sadar, tapi dia enggak bisa kontrol atas dirinya. Enggak berapa bisa. Karena memang dikuasain, cuma enggak full ke 100%. Nah, kalau yang bisa masukin sendiri terus keluarin sendiri, itu gimana? Kan ada ilmunya kalau gitu. Kalau misalkan dia manggil Kak Rubun atau siapa, artinya gini, dia memanggil itu yang udah sesuai dengan pakemnya, dengan diri dia, ataupun dia manggil dengan guru mursitnya atau siapanya. Enggak asal gaib yang dimasukin. Kalau asal gaib, mungkin enggak akan bisa dikeluarin. Makanya kalau orang-orang yang dia kesurupan itu jarang dia kesurupan dengan hal-hal yang positif. Jarang. Biasanya dia kesurupan itu dengan negatif. Kelanak, kemeruwo, segala macam. Jarang yang positif. Tapi ada? Ada. Tapi kalau kita dengan mediumisasi, ataupun kita manggil dengan diri sendiri, memasukkan diri sendiri, kita pasti panggil yang dia itu bisa jadi guru mursit atau panutan. yang kita yakini dia sebagai guru secara spiritual sargai. Nah, kembali udah kesurupan. Tanya Ali nih, makan jeruk mulu. Mau kan santai. senang aja. Saya kan belum pakai. Jadi, makan jeruk lagi. Mau ilmunya doang. Biar agak rileks. Biar agak rileks. Nah, terus balik nih kayak kesurupan ini. Biasanya nih kalau orang yang kesurupan itu, kalau mau dikeluarin itu ada beberapa yang bilang, saya minta ayam itu. Saya minta kopi pahit. Nah, itu kalau saya dengar kata temen gitu ya, jangan dikasih. Ngapain kita ngasih-ngasih dia, berarti kita ntar bersekutu sama dia. Secara agama kan nggak boleh bersekutu. Jangan dikasih. Keluarin-keluarin aja. Nggak usah dikasih permintaannya. Apalagi sampai minta yang katakan darah manusia gitu kan ada tuh. Itu gimana tuh? Kalau buat persepsi gue sih ya, apa namanya, selagi dia minta yang nggak menyusahkan, artinya daripada kita mempersulit dia keluar, kita harus keluarin tenaga. Kalau cuma hal-hal kayak kopi hitam atau kopi pahit, ya kasih aja. Dia langsung pergi kok. Jadi artinya bersekutu. Di sini kalau bersekutu, kita mendewakan, ataupun menuankan, atau kita memiliki keyakinan kepada gaya gitu. Nah, itu bersekutu. Tapi kalau kita, oh dia minta kopi pahit, selagi permintaannya ini yang masuk akal, kasih. Kecuali dia minta darah manusia, ataupun hal-hal yang aneh, itu boleh kita hancurin gitu. Tapi kalau kita, dia minta yang hal-hal kecil kayak gitu ya, kita kembali lagi, dia juga ciptaan Tuhan. Jadi, selagi masih ada negosiasi yang memang apa namanya, nggak terlalu rumit, ataupun masih bisa dipenuhi, masih bisa dipenuhi, hal-hal yang gampang, kayak kopi pahit, teh pahit, kasih aja. Ini keluar sendiri. Jadi, nggak menyakiti dari yang kesurupan, kita juga nggak buang-buang energi. Nah, tadi Kisano bilang nih, kalau dia mintanya yang aneh-aneh, sekiranya yang nggak bisa dipenuhin, gitu ya, kita hancurin aja. Hancurin ini, emang bisa dihancurin, karena kan yang saya tahu nih, menurut menurut ayat juga ada ya, beran dasar mereka ini kan beda sama kita. Kalau kita memang beran dasarnya bisa dihancurkan, gitu ya, secara biasa. Nah, mereka ini kan beran dasarnya apa tuh? Api ya. dan dasarnya api secara ayat. Nah, api tuh gimana cara ngancurinnya, gitu? Nggak bisa. Jadi, ada memang, apa ya, ilmu ataupun ajian yang memang untuk menghancurkan jin-jin kafir ataupun jin pasif, ya. Ya, contoh misalkan saya, saya ada pendamping, tapi ini siapa mursid? Dia yang suruh menghancurkan dengan cara dia, bukan dengan cara kita. Kalau kita ya manusia biasa, cuma minta-minta yang jadi wasilah ini siapa misalkan kita ada pendamping atau siapa, saya minta wasilah buat ngancurin dia ya. Dia yang kerja dengan cara gaib juga. Jadi, bukan secara fisik kita dihancurin ya, dia nggak bakal bisa dihancurin secara fisik, tapi dengan ilmu bisa dihancurin. kalau misalkan dia permintaannya, saya ingin pulang, pulangin saya. Ya, nggak apa-apa, dipulangin langsung bisa. Nekojek, gimana caranya? Gimana caranya pulangin? Dia dipulangin ya, itu ya dipulangin itu dengan cara dikeluarkan dari gaibnya. Misalkan dia, apa namanya, biasanya dia orang suruh pandu, udah cukup nih, saya mau pulang. Ya udah pulang, suruh aja pulang sendiri. dia bakal keluar sendiri. Nggak perlu panggilin gojek gitu ya. Nggak perlu. Gojek mah dia, dia semua gojek. Mau nganterin nih, Gus. Oh gitu. Kenapa si makhluk itu, maksudnya, dia nyurup, masuk ke tubuh orang gitu, suruh pandu. Nah, kenapa itu makhluk itu kok masuk gitu? Ya itu tadi, karena manusia enggak ada keimanan. Artinya, segala sesuatu hal, yang memang dia tidak memilih dikeimanan, dia akan digantung. Digantung dengan jin-jin. Karena ada perjanjian mereka. Kalau kita ada keimanan, mau diem di kumpulan, enggak ada masalah. Jadi dia nih, disuruh puasa, tiga hari, tiga malam, ataupun apa dalam puluran. Ya, karena dia memang, ingatnya dengan Tuhan, ya enggak akan bisa dimaksud. Aplausos. 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 Aplausos.